Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di dalam satu hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Yang kami puji kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Ajarlah kami jemaatmu untuk boleh mendengar dengan baik Bahkan tuntunlah kami lewat roh kudusmu Untuk boleh melakukan menghidupi setiap firmanmu yang akan kami dengarkan Di dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Ibu Bapak Jemaat yang terkasih Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Tertulis di dalam kitab Yeheskiel 18 ayat 4 Beginilah bunyi firman Tuhan Sungguh semua jiwa aku punya Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya Dan orang yang berbuat dosa Itu yang harus mati Demikian bunyi firman Tuhan Demikian bunyi firman Tuhan Saudaraku yang terkasih Ayat ini berbicara tentang keadilan Allah Dimana Allah Akan memberikan orang yang benar sebuah upah Dan kepada orang yang fasik Akan diberikannya hukuman Melalui ayat ini Tuhan mengajak kita untuk berhenti Berbuat dosa Karena setiap orang Akan bertanggung jawab Atas perbuatannya sendiri Dosa membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan Dosa membuat kita semakin terpuruk Dan kehilangan arah Dan kita semua tahu bahwa upah dosa Ialah maut Dan Ayat hari ini berkata Orang yang berbuat dosa Itu yang harus mati Bapak ibu jemaat yang terkasih Seruan pertobatan Tuhan Adalah untuk melihat Dan merubah kesalahan dalam diri kita Bukan untuk melihat kelemahan Dan dosa orang lain Karena pada akhirnya Tuhan menuntut Dan mempertanyakan perbuatan kita Bukan menuntut Dan mempertanyakan perbuatan orang lain kepada kita Kita bisa saja marah karena dosa Marah karena pelanggaran atau kesalahan orang lain Namun yang Tuhan perintahkan Bukan menghakimi Namun mengarahkan mereka ke jalan yang benar Kita bisa saja marah atas dosa kita Namun yang Tuhan perintahkan Bukan membenci diri Namun membenci dosa Dengan melakukan sebuah pertobatan Jangan berdali dan beralasan Seperti bangsa Israel yang mengatakan Bahwa mereka dihukum itu karena dosa Karena pelanggaran Nenek moyang mereka Dan di saat seperti itu Mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil Maka ayat ini juga memberitahukan kepada kita Bahwa Tuhan adalah Allah yang maha melihat Tuhan adalah Allah yang maha mengetahui Tuhan melihat siapa yang berdosa Dan siapa yang tidak berdosa Tuhan juga mengetahui siapa orang yang benar Dan siapa orang yang fasik Oleh karena itu Jauhilah kefasikan Bencilah dosa Karena kita akan mempertanggungjawabkan Perbuatan kita sendiri Di hadapan Tuhan Allah Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang kami dengarkan pada hari ini Yang mengajarkan mengingatkan kami Untuk berhenti berbuat dosa Karena upah dosa ialah maut Dan siapa yang berdosa Dialah yang akan mati Oleh karena itu Ajarilah kami untuk menjauhi kefasikan Dan membenci dosa Karena Tuhan adalah maha melihat Dan maha mengetahui Dan pada akhirnya Tuhan akan menuntut kami Sesuai dengan perbuatan kami Masing-masing Kami serahkan hidup kami Di dalam satu hari ini Jemaatmu yang melakukan pekerjaannya Tuhan lah yang menuntun Merawat dan menjagai mereka Pribadi lepas pribadi Yang sakit engkau sembuhkan Yang lemah engkau kuatkan Yang memiliki pergumulan hidup Tuhan lah yang selalu bersama mereka Memberikan solusi dan jalan keluar Dari setiap pergumulan Persoalan hidup mereka Terima kasih Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Jadilah kehendakmu Amin Shalom Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih telah menonton